Intro Singkat cerita, Ririn pun mengenakan mantel samber nyawa milik sang ayah. Dan kejadian tak terduga pun terjadi, secara mistis Ririn tiba-tiba berubah menjadi pola. Tempat Angkar di Bandung Tak bisa dipungkiri, di Indonesia ada banyak cerita-cerita yang tersebar di tengah masyarakat. Di antaranya tempat atau lokasi yang menyimpan kisah mistis. Salah satunya di daerah Bandung, yang juga terkenal memiliki banyak tempat angkar dengan cerita mistisnya. Taman Maluku Sudah bukan rahasia lagi kalau Taman Maluku adalah salah satu tempat angkar di Bandung, yang berlokasi di Jalan Citarum, Bandung, Wetan. Taman dengan banyak pepohonan tinggi dan sangat rasa sejuk ketika sedang berjalan di sore hari, banyak juga yang duduk santai sambil mengobrol. Masih menjadi salah satu objek wisata di Bandung yang sering dikunjungi. Selain menjadi taman kota yang asri, tempat ini juga sering dijadikan sarana kegiatan olahraga masyarakat setempat. Adanya patung raksasa menyerupai pastor di tempat ini, menjadi daya tarik pengunjung. Konon katanya, patung pastor Fairbrack yang di tengah taman sering bergerak sendiri jika malam hari. Belum lagi tetapan mata patung pastor yang seakan-akan sedang menatap pengunjung. Selain sosok pastor Fairbrack, di Taman Maluku ini juga ada sosok wanita, noni Belanda yang sering mondar mandir, dan sering muncul aroma melati yang suka tiba-tiba tercium di malam hari. Rumah Ambulans Di Bandung juga ada rumah ambulans yang terkenal angker. Kisah rumah ambulans ini bahkan menjadi ide salah satu film horor di Indonesia. Kabarnya lagi, saat syuting film ini, ada salah satu kru yang kerasukan dan lampu kamera pecah. Sesuai dengan julukannya di sini, terdapat sebuah mobil ambulans rumah sakit yang diparkir di halaman rumah, di Jalan Bahu Reksa No. 15, Bandung. Menurut cerita masyarakat, awal mula beredarnya cerita ambulans setan Bahu Reksa adalah kisah keluarga yang meninggal karena kecelakaan. Konon banyak warga sekitar yang bercerita, jika mobil ambulans di rumah ini sering hidup sendiri, berpindah tempat sendiri, bahkan berjalan hilir mudik di sekitar Jalan Bahu Reksa, namun akan kembali sendiri ke tempat asalnya. Jalannya lumayan sepi apabila sudah melewati jam 10 malam, sudah benar-benar hening. Selain itu, di rumah ini sering terlihat tiga sosok makhluk halus penjaga rumah, yakni kuntilanak merah, tengkorak, dan pocong. Kabarnya, saat ini mobil ambulans beserta rumahnya sudah dibeli oleh seorang pengusaha dan disewakan sebagai tempat jasa cukur dan toko pakaian. Bandung Medical Center Sering diyakini masyarakat bahwa rumah sakit salah satu tempat yang banyak penunggunya. Salah satu rumah sakit yang terkenal sebagai tempat angker adalah Bandung Medical Center atau BMC. Bangunan BMC sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga wajar jika gedungnya terlihat kuno dan angker. Menurut cerita yang beredar di warga sekitar, di ruang bayi BMC sering terlihat sosok anak yang sedang menangis mencari ibunya. Padahal BMC sudah tidak dipakai selama belasan tahun. Dulunya, bangunan ini sempat direnovasi, tapi karena terjadi masalah dan akhirnya pembangunannya terbengkalai dan tak pernah selesai. Hingga saat ini, sehingga rumah sakit ini pun ditutup. Banyaknya pepohonan besar di sekitar gedung dan lokasinya yang berada di pojok semakin membuat tempat ini terlihat angker. Jalan Babakan Siliwangi Jalan Babakan Siliwangi atau yang akrab disebut Baksil adalah kawasan yang biasanya ramai kendaraan. Namun jika malam hari, area jalan ini sangat seram dan menakutkan. Hal itu seiring dengan kisah bisnis yang banyak beredar terkait sosok penunggu yang konon berada di sekitar pepohonan tinggi besar di kawasan tersebut. Menurut cerita mulut ke mulut, pada tahun 1981, di jalanan Babakan Siliwangi pernah terjadi kecelakaan tragis yang menimpa anak kecil bernama Uci berusia 2 tahun hingga tewas. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi jalan yang kala itu gelap, curam dan menikung. Saat kecelakaan, boneka yang dibawa Uci itu terlempar dan hingga kini belum ditemukan. Konon hantu boneka ataupun Uci juga tidak mengganggu, melainkan hanya menampakkan diri saat malam hari. Kisah Nyata Pocong Keliling Mantel Samber Nyawa Masih ingatkah Anda dengan viralnya Pauling atau Pocong Keliling di tahun 2008 silam yang meneror warga? Ya, belum lama ini teror Pocong Keliling tersebut diulas kembali dalam podcast Ruben Aonsu. Kisah Nyata Kutukan Mantel Samber Nyawa Sang Ayah yang menganut ilmu pesugihan hingga mengakibatkan anak gadisnya bernama Ririn menjadi Pocong dan menghantui warga Jawa Barat khususnya di kawasan Bogor dan Sukabumi. Awal kisah bermula saat Ririn dan juga teman-temannya pergi camping di Gunung Salak. Kala itu Ririn yang membawa mantel milik Sang Ayah tanpa izin. Singkat cerita, Ririn pun mengenakan mantel Samber Nyawa milik Sang Ayah dan kejadian tak terduga pun terjadi secara mistis Ririn tiba-tiba berubah menjadi Pocong. Jadi karena ini malam terakhir di Salak gitu bercanda-bercanda doang nih tapi pas ada yang dulu, ih apaan nih apaan nih kok panas-panas nah disitu ngamuk lah Ririn tuh jadi kayak gak kuat mungkin gue pegang mantelnya gitu kan ke sebelumnya sampe, gue mentel satu satu meter lah ada tapi disitu perlahan-lahan kakinya itu mulai membusuk gitu itu pun berubah itu perlahan-lahannya aja kesin-kesinnya jadi kain kapan mengetahui hal tak wajar terjadi semua teman Ririn pun menghubungi Sang Ayah terus Laras tuh bilang kayak gini Pak Ririn jadi Pocong oh gitu dia yang bentak-bentak kita lah dia tuh ngamuk-ngamuk kalian dimana, kalian dimana nah disitu ya janjian kan udah disini ketemunya kita ke bawah, udah ke rumah si abang Ririn yang telah menjadi Pocong pun meneror warga-warga dengan tangisannya yang meminta tolong bukannya menolong setiap orang yang melihatnya justru lari tunggang langgang hingga akhirnya dengan bantuan praktisi supranatural sekaligus ritual akhirnya Ririn pun berhasil ditangkap kita ke beberapa orang pintar kita nyari bantuan kita ceritain semuanya nah sorenya itu kesalak lagi buat nyari Ririn jadi apa ya si orang pintarnya itu baca doa gitu baca doa ada ritual-ritual kayak gimana terus kayak ngelempar ini tali ngelempar tali? gak ada talinya gak ada talinya tapi seorang pintar seolah-olah kayak ngelempar tali gitu ke genteng terus kena dari awal dari genteng itu apa diparik gitu ya itu tuh kayak masih kayak bayangan ngasih kayak asap bayangan tapi pas udah nyampe tanah berwujud jadi tapi dengan pocong kapan udah kayak mayat aja dan ketika Arya menceritakan kisah tersebut Ruben, Jordi dan juga Sarwenda merasakan adanya gangguan gaib lawa-wujud agar kayak wujh gitu wujh ehi, iya apa tuh 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 eh ni pocong kucong kucong ada pocong ada pocong ada pocong ada pocong jadi begini pocong 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 halau-halau mampus gua lu pas banget bunyi ambulan Tapi itu pintunya ketutup loh. Nggak ada sekarang. Tau nggak kuncupnya tuh jatuh gitu ke bawah. Gigi tuh. Pas onyo senterin, dia ngangkat gini. Ada talinya, ada kepalanya. Ada kepalanya, aku lihat. Lantas apa komentar para selebriti mengenai kisah pocong ririn yang keliling ini? Benarkah mereka yang tinggal di kawasan Bogor dan Sukabumi sempat mendapatkan teror pocong keliling? Nah mungkin di gunung yang didaki sama anaknya itu mempunyai energi yang lumayan besar. Positif ya. Cuma ketika memang si anak itu datang dengan energi yang negatif apalagi dia ngebawa benda langsung kan. Itu tuh bisa jadi langsung bertabrakan. Jadi hal seperti ini, ya si pocong yang dipercaya atau dijanjikan oleh si ayahnya masuk ke tumbuhan. Lantas seperti apakah pandangan Islam melihat fenomena ini? Benarkah manusia secara tiba-tiba bisa berubah menjadi pocong karena perjanjian dengan jin? Ini ada ditegaskan di surat Luqman. Luqmanul Hakim ini berkata kepada anaknya, Wahai anak-anakku, janganlah menduakan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menduakan Allah, pekerjaan dan perbuatan syirik jadi dosa yang sangat besar. Bahkan mungkin hampir tidak terampuni. Dasarnya, jangan kata yang masih hidup, yang sudah meninggal sekalipun, tidak ada kasihnya sebenarnya yang menjadi pocong. Pocong-pocong yang ditemui, yang kita jumpai, yang pernah dijumpai oleh manusia, ini adalah ada sesuatu makhluk yang menyerupai pocong tersebut. Sehingga mereka percaya dan akhirnya mampu menggoda keimanan itu. Terima kasih telah menonton!